Halo teman-teman, balik lagi di channel 4G Family Video kali ini saya akan berbagi tips ya Gimana sih cara pilih muncang itu, yang bagusnya seperti apa sih bentuknya Oke makanya ditonton terus video ini, saya akan berbagi tips ya Cara memilih muncang berdasarkan bentuk ya teman-teman Silahkan disimak videonya sampai tuntas ya Oke teman-teman, cari bentuk muncang yang tinggi ya Janggung Mungkin teman-teman bertanya, kenapa sih harus pilih yang janggung? Yang janggung seperti ini Oke teman-teman, untuk jawabannya nanti teman-teman bisa lihat Dan saya sudah catat, teman-teman tinggal baca aja ya Nah kira-kira begitu teman-teman Lanjut tips kedua, selain tinggi, pilihlah bentuk muncang yang ngerel ya Ngerel runcing atau tajam Nah seperti ini ya teman-teman Terima kasih telah menonton! Nah ini contoh yang lain ya, ini janggung yang sama ngerel juga Nah ini contoh yang lain ya, ini janggung yang sama ngerel juga Dicari yang runcing ya, atau tajam ya teman-teman Oke lanjut ke tips yang ketiga Untuk puncang panjangan jenis pedang Teman-teman pilihlah yang bentuknya ngapsu Oke teman-teman, sambil nonton Jangan lupa klik subscribe dulu ya Nah ini contoh yang lain ya teman-teman Ngapsul ya Jadi jika teman-teman cari muncang Jayanti Pilihlah yang ngapsul juga, yang panjang juga ya Lanjut di tips yang keempat Teman-teman pilih bentuk muncang yang tinggi Tapi pada bagian kepalanya memanjang ya Alasannya silahkan teman-teman baca ya Nah ini contoh lain ya teman-teman Seperti ini Jadi bagian kepala ini Bahwa itu panjang Lanjut tips kelima teman-teman Untuk bagian belakangnya ya pembungunya Pilih yang rata teman-teman Ada urat tebal tapi rata Nah seperti ini nih Nah contoh lain seperti ini teman-teman Dan bagian punggung atau belakangnya itu rata ya Ini contoh yang lain lagi Nah seperti ini ya teman-teman Ini bagus ini rata bagian belakangnya Jadi kalau posisi di atas Pas dipukul itu kena semuanya Lanjut ke tips keenam teman-teman Untuk kinis guledan ya Tuan-tuan kayak Yanti jali mayut Cari yang gak balon Bulet seperti balon Harus dicari Nah ini perhatian teman-teman Ini biasanya bentuk seperti ini Dijamin gak akan sekali kalah lah Hei Nah kayak gini nih teman-teman Nah balon Bulet dia Carilah teman-teman Nah ini dia teman-teman Jagoan kuni Jenis pedang Dengan tampilan terbaik Menurut saya 4G family ini pedang mori Silahkan baca baca teman-teman Sampai jumpa 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 nah keunggulannya yaitu teman-teman memiliki tahanan yang rata ya seperti ini terus bentuknya ngapsul juga serangannya laksan yang real dan ukurannya jumbo komplit perfect teman-teman audio jungle ini teman-teman ada tips tambahan ya jadi bagian belakangnya yang saya tunjukin pakai jempol ini ya ada urat tebal di bagian belakang awal belakang badannya di punggungnya ini nggak rata ya tapi ada tiga tuh tiga urat yang besar tuh di tengah di pinggir kiri dan kanan ya ini yang kayak gini yang diajak yang itu apa yang kuat tuh teman-teman pas utlan ini saya punya ini yang 123 ini mungkin segitu aja dulu teman-teman video kali ini dan beberapa tips yang baru saya sampaikan nanti saya coba upload video lagi tips yang lain ya masih banyak ya teman-teman untuk itu teman-teman silahkan klik subscribe dukung channel aku ya selamat menikmati selamat menikmati